Kalau sebelumnya Yuu udah punya sunscreen yang dia tone up gitu ya, versinya yang warna pink itu, nah sekarang Yuu itu udah nge-launch lagi salah satu sunscreen terbarunya. Nah, di video kali ini gue mau share untuk review hasil pemakaian rutin dari sunscreen terbarunya Yuu, yaitu Triple UV Elixir SPF 50+, PA++++. Do not judge a sunscreen from its packaging ya guys. Mungil-mungil begini, formulasinya cakep pake banget. Dan sekalian di video ini gue juga akan meng-compare nih sunscreen terbarunya Yuu ini dengan salah satu sunscreen yang paling populer di Indonesia, yaitu yang dari Garnier. Nggak kan bosan-bosannya untuk seluruh riman kalian, rajin-rajin lah menggunakan apply-reapply sunscreen setiap harinya, mencegah yang namanya premature aging, sampai untuk mencegah munculnya kanker kulit. Mau lagi indoor, outdoor, mau lagi mendung, terik, sunscreen-an 365 hari per tahun adalah wajib hukumnya guys. Ngomongin sunscreen terbarunya Yuu kali ini ya guys, ukurannya cuma satu, yaitu yang 30 mili ini, desainnya itu compact banget, bisa masuk ke saku baju bahkan, jadi nggak bakaran lupa nih untuk selalu apply dan reapply sunscreen setiap harinya. And then, what's so special? Kita akan bahas satu persatu mulai dari ingredients-nya dulu ya guys. Ini merupakan hybrid sunscreen ya guys, jadi dia broad spectrum, perlindungannya tuh lengkap dari UV-A dan UV-B sekaligus. Nah, di sini kan namanya adalah triple UV elixor, triple defense and triple care, artinya adalah ada perlindungan UV-A, UV-B, dan dari blue light-nya sekaligus, jadi total ada 3 proteksi. Kalau kita ngomongin blue light ya guys, dari layar gadget, dari layar laptop, ataupun komputer, memang kayak jauh lebih merusak mata kita sih ketimbang kulit. But anyway, I think more protection is always beneficial for our skin. Nggak tanggung-tanggung guys, jadi hybrid sunscreen ini diformulasikan dengan 3 jenis, chemical UV filters-nya, sama ada 1 jenis mineral UV filter-nya, berupa titanium dioxide. Yang namanya sunscreen sekarang nggak cuma mengandung UV filter, sebaliknya juga ada tambahan berbagai bahan aktif yang beneficial for our skin untuk bisa boost proteksi UV-nya itu ya guys, seperti Nourish Complex di hybrid sunscreen-nya U ini. Jadi, Nourish Complex ini berisikan yang namanya Alentowin, ada Sika-nya juga sebagai anti-inflammasi bahan aktif untuk soothing-nya, kemudian juga mengandung niacinamide dan vitamin A, sebagai bahan aktif pencerah sekaligus, anti-oksidan alias anti-aging sekaligus. To be honest, formulasi ini tuh anti lengket, anti berminyak juga, pokoknya dibuat seringan itu guys. Teksturnya menurut gue ini kayak semacam milky lotion yang enak banget, gampang di spread-nya, gampang banget di blend-nya juga, dan intinya ini ringan, bener-bener diformulasikan khusus untuk negara setropis Indonesia guys. Kalau di kulit gue ini nggak bikin white cast sama sekali, malah justru tonenya tuh kayak semacam jadi natural, jadi kayak menyatu dengan warna kulit asli gue. By the way, jangan kaget ya guys, jadi memang ada kayak semacam sedikit cooling efeknya gitu, tapi bukan karena mengandung alkohol, melainkan ini mengandung sedikit mentol yang bakalan bikin segar gitu seharian. Alright, sekarang kita masuk ke sesi perbandingan. Gue akan compare, gue akan battle-kan nih sunscreen terbarunya You ini dengan sunscreen dari Garnier yang versi Mate. Ada tiga alasan utama kenapa gue compare dengan yang punya Garnier. Yang pertama, isinya sama-sama 30 mili. Kemudian yang kedua, price point-nya harganya itu mirip-mirip. Dan tentunya nih, yang ketiga SPF-nya itu sama-sama SPF 50+. Kesemilan poin perbandingan ini ya guys, itu berdasarkan based on my own user experience selama ini. Yang pertama, keduanya ini ya guys, sama-sama sudah teruji secara in vivo nih, untuk klaim SPF dan PA-nya sendiri. Yang kedua, jenis sunscreen-nya. Nah, untuk You sendiri merupakan jenis hybrid sunscreen, sedangkan Garnier ini merupakan 100% chemical sunscreen. Yang ketiga, texture-wise. Nah, untuk You-nya sendiri, dia memang jauh lebih watery gitu, sedangkan Garnier itu lebih putih pekat. Yang keempat, after fill-nya. Nah, untuk You-nya sendiri ya guys, ini tuh kayak jauh lebih ringan, padahal dia nggak pakai alkohol. Sedangkan untuk yang Garnier ini, dia kayak jauh lebih powdery, agak demek gitu, padahal udah pakai alkohol denat. Yang kelima, penggunaan ataupun finish setelah 1 jam pengaplikasian. Untuk You sendiri, masih bebas kilap, pokoknya nggak pakai lengket dan juga nggak kusam. Sedangkan yang Garnier ini sudah mulai berminyak guys. Yang keenam, after fill-nya. Setelah 3 jam pengaplikasian, untuk You sendiri memang mulai berminyak. Sedangkan untuk Garnier, jadi mulai makin berminyak, makin benyek dan makin kusam lagi guys. Yang ketujuh, kayaknya yang paling penting sih, apakah pedih di mata? Untuk You sendiri tuh nggak bikin perih di mata sama sekali. Sedangkan Garnier ini ada sedikit perihnya di mata. Yang kedelapan nih guys, untuk mask nih, alias mask acne, apakah menyebabkan jerawat pada saat kita menggunakan masker? Nah, untuk You sendiri tuh nggak bikin mask nih sama sekali. Sedangkan yang Garnier ini ada sedikit muncul mask nih. Mungkin clog my pores. Dan yang terakhir, dari sisi price point-nya, harganya sendiri untuk yang sama-sama 30 mili, You ini harganya Rp 50.000. Sedangkan yang Garnier ini ya guys, harganya Rp 65.000. Jadi, simpulannya nih, buat gue pribadi ya, berdasarkan user experience gue sendiri, yang You ini tuh jauh lebih worth it, karena memang harganya jauh lebih affordable, kemudian secara aspek keseluruhan user experience, memang jauh lebih memuaskan. Dan berhubung gue anaknya visual banget, jadi I'm not gonna lie, warna birunya pun ini kayak jauh lebih motivating terus untuk dipake. And hopefully nih, semoga ada orang You, ataupun tim brand dari You yang nonton video ini, semoga nih, sunscreen sekece ini ada versi jumbo-nya alias yang value size. Ini bakaran viral, dan gue harapkan harganya pun tetap sama, nggak bakalan naik walaupun udah tenar gitu ya. Oke guys, kayaknya gitu aja untuk video review sunscreen terbarunya You kali ini. Jika kalian suka, jangan lupa untuk klik like and subscribe. Also, don't forget to use your UV protection every single day. So, thank you so much for watching. See you next time.